KORUPSI Rusak, curang, sering mendengarnya, tahu artinya? Maling dan koruptor, mereka sama-sama mencuri uang, lalu apa ya bedanya? Yang membedakan adalah koruptor mencuri dengan memanfaatkan jabatannya, sedangkan maling tidak. Itulah korupsi, tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan, baik untuk pribadi, keluarga, atau kerabat lainnya. Keuntungan dapat berupa materi ataupun hak seseorang. Tidak sekedar mendapatkan keuntungan, korupsi juga melawan hukum. Parahnya lagi, korupsi akan merugikan negara. Karena dasarnya adalah kekuasaan, korupsi tidak hanya terjadi di pemerintahan saja, tapi juga di sekitar kita. Seperti kepala sekolah yang menambah kuota kursi demi murid yang mampu membayar. Anggota DPR yang tidak menyalurkan aspirasi rakyat namun untuk kepentingannya sendiri, hingga presiden yang tidak menjalankan amanah rakyat. Ya, kelak kondisi ini akan semakin menyengsarakan rakyat Indonesia. Pada tahun 2011, 1.053 orang atau 1 dari 228.000 orang di Indonesia adalah tersangka kasus korupsi yang telah merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah. Padahal masih terdapat 30 juta masyarakat miskin di Indonesia. Hasil keringat rakyat setiap tahunnya. Nah, apa yang menyebabkan korupsi terjadi? Dua penyebab, salah satunya terletak pada diri kita sendiri. Kemauan dan kemampuan juga berkontribusi. Karena jabatan dan kekuasaan tidak terkontrol, pasti menjadi korupsi. Faktor lainnya adalah sistem. Iya, sistem kita sudah sedemikian korup dan pemerintah enggan untuk berubah. Sistem kerap kali memaksa atau memungkinkan seseorang melakukan korupsi. Maka, mari mulai melatih diri dengan membiasakan jujur, terbuka, dan transparan. Melakukan kebijakan yang terbuka agar segala bentuk penyimpangan dapat dicegah dan diketahui secara luas sebagai salah satu bentuk kontrol kelembagaan dan meningkatkan kepercayaan dari orang lain. Seperti keterbukaan kegiatan teman-teman di organisasi siswa, bagaimana mengumpulkan dan menggunakan dana. Kemudian akuntabilitas atau pertanggung jawaban, yaitu melakukan kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua individu dan lembaga bertanggung jawab atas kinerjanya sesuai dengan peraturan. Contohnya, laporan pertanggung jawaban kerja oleh individu atau lembaga. Hmm, tidak perlu memikirkan apa yang bisa dilakukan nanti, tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang. Dengan bersama-sama menerapkan transparansi dan akuntabilitas sejak dini, budaya anti korupsi akan menular. Kita, generasi muda Indonesia, harus sadar akan hak kita untuk mengontrol dan memastikan pemerintah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Karena ketika kamu diam dan tak acuh, kamu turut melanggengkan korupsi. Karena masa depan Indonesia ada di tangan aku. Gue Eike Agut Daku Kula Abdi Beta Ngana Dalem Awak Oe Delete Kula 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 Kail Koc Terima kasih.